Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Dr. Arief Jadi dalam video kali ini kita akan Biar tangan masker baru lagi ya Kita akan mengunboxing sebuah masker dari Cleanseal Ini bertipe KF94 Buatan Indonesia Cuma ada tulisan korea yang kenapa seperti itu Nanti kita bahas Jadi masker ini memiliki 3 warna Ada warna hitam bentuknya seperti ini Dan ada warna putih Kemudian ada motifnya yaitu motif batik Ini saya penasaran bagaimana motif batik di masker bedah Jadi masker bedah ini mempunyai 4 lapisan ya Kemudian 1 kotak ini cuma isi 10 piece Kemudian ini sudah disayang buka tadi karena ribetnya Membuka kotak ini KF94 Delius hanya untuk sekali pakai Nah jadi banyak nih yang bertanya di kolom komentar itu ya Jadi kalau masker bedah apakah bisa dicuci untuk dipakai ulang? Jawabannya tidak Karena kalau masker bedah Tujuannya memang untuk dipakai 1 kali Kalau sudah kotor ataupun basah itu sudah harus dibuang Jadi tidak perlu lagi dicuci Nah kemudian nyaman dan praktis Kemudian mempunyai BFE sampai 99% Artinya mempunyai bacterial filtration efficiency sampai 99% Ya oke kita langsung saja buka ya terutama untuk warna putihnya Nanti sama corak yang batiknya bagaimana Jadi perlu diingatkan saja kepada teman-teman semua Kalau misalnya kalian memakai masker ya atau siapapun yang memakai masker itu Mohon tutup hidungnya juga Jadi banyak sekali orang-orang yang memakai masker hanya menutup mulutnya saja Tapi hidungnya tidak ditutup Nah kemudian ada juga yang memakai maskernya itu hanya untuk ditutup dagungnya Jadi percuma saja memakai masker Tapi hidung dan mulutnya itu terbuka Nah ini jadi isi 10 Yang motif batiknya itu ada 2 macam Yang biru dengan yang coklat seperti ini Ya Kemudian yang putih itu Seperti ini Ya Nanti kita buka saja yang putih Oke ini kita singkirkan dulu Jadi yang putih ini dalam kemasannya plastik seperti ini ya Ya jadi maskernya seperti tipis sekali Jadi ini ada emblem ya Ada emblemnya disini Kemudian ada tulisian Nyan Care Ya oke kita buka saja lah yang putih Ini kalau dibuka sayang kita simpen saja dulu Nah jadi maskernya seperti ini tipis ya Tapi dia bisa sampai 99% BFE nya Untuk kita buka maskernya seperti ini kita tarik ke atas Ya kemudian ini bagian bawah Jangan sampai terbalik Ini bagian bawah Ya ini bagian atas Ikutin aja seperti ada tulisan yang depannya ini Kemudian ini bagian hidung Itu ada kawatnya sehingga sebisa membentuk di hidung kita Ya Nanti saya perhatikan bagaimana cara memakai maskernya seperti ini Oke ini dia Ilustrasi cara memakai maskernya KF94 Selama saya memakai maskernya KF94 Tidak ada masalah sama sekali Pemakainya pun juga cukup nyaman ya Nah sekarang kita akan memotong Ya masker ini Sebenarnya ada sih satu yang sudah terpakai Sudah kita potong Untuk melihat apakah benar Apa aja yang terdapat di dalam ini Apakah yang betul 4 lapis masker Jadi ini dia Maskernya Jadi ini ada kawat elastis Jadi ini bisa membentuk di hidung kita Ya Kemudian Ini bagian dalam maskernya Kita lihat dulu Apakah betul Dia memiliki 4 lapis Oke kita hitung Ini 1 Ini 2 Ini 3 Ini 4 Ya Jadi yang betul Ini memiliki 4 lapis 1 2 3 4 Ya Sebenarnya apa sih ya Masker KF94 ini Kenapa ada tulisan koreanya ya Sebentar saya bereskan dulu Jadi Masker KF94 itu Ya mirip juga dengan Apa namanya Masker N95 Masker untuk bedah Tapi ya kalau untuk medis Ya agak lucu aja Kalau Di rumah sakit Atau di ruang isolasi Kita pakai yang batik Jadi bagus Yang pakai Mputi saja Masker KF94 ini Merupakan salah satu Masker yang direkomendasikan Oleh WHO Kemudian Masker KF94 ini Adalah bagian dari Jenis Masker Filtering Face Peace Respirator FFR Sekali pakai Disposible Kelebihannya Dibandingkan Jenis kelompok Masker lain Adalah tidak hanya Melindungi pemakai dari Paparan cairan Dengan ukuran roplet Tapi juga Hingga cairan Berukuran aerosol Ya Jadi Masker KF94 ini Memiliki Filtering Face Peace Atau kita sebut juga FFP Atau tingkat Proteksi tinggi Yaitu FFP3 Jadi Tingkat efektivitasnya Dalam menyaring udara Itu baik ya Dengan sebagian besar Partikel Hingga 99% Dengan berukuran Sampai 0,6 mikron Ya 0,6 mikron Itu Kecil loh Ya KF94 ini Artinya Korea Filter Dimana Ini merupakan Standar Bagi Korea ya KF94 ini Jadi KF94 ini Dia banyak Mengikuti Standar-standar Masker Dari Eropa Ketimbang Masker N95 Yang dari Amerika Jadi Masker N95 Merupakan Masker Yang sering Dipakai Di Militer Amerika Ya Apakah Ini Maskernya Bisa Menjadi Alternatif Untuk Masker Sensi Dark Bill Face Mask Kalau menurut saya Bisa saja Ini menjadi Alternatif Karena Masker Ini Tidak Seperti Masker Dark Bill Masker Ini Mempunyai Kawat Yang Bisa Kita Tutup Rapat Di Bagian Hidung Jadi Masker Ini Tidak Gampang Melorot Ataupun Terbuka Saat Kita Berbicara Apa Perbedaannya Masker KF94 Ini Dengan N95 Berikut Informasinya Oke Sekian dulu Video kita Kali ini Jangan lupa Mencegah Lebih baik Daripada Mengobati Saran saya Kalau misalnya Pakai masker Pakailah Masker Dengan benar Karena Menjaga Kesehatan Itu Lebih baik Dengan Cara Mencegah Daripada Mengobati Terima kasih Telah menonton Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Channel Ini Jangan lupa Juga Tonton Video Saya Yang Lainnya Di Playlist Channel Ini Siapa Tahu Ada Yang Bermanfaat Buat Kamu Saya Dr. Arief Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh